Intro Jadi di video ini saya akan memasak ayam taliwang khas Lombok Disini saya sudah persiapkan bumbu-bumbunya Jadi ini ada bawang merah Bawang merahnya disini besar-besar seperti ini guys ya Karena disini bawang merahnya itu pergi ke gym ya Otoknya besar-besar Terus ini bawang putih ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ada 7 teman-teman Terus ini ada kemiri, ada kunyit, ada kencur juga Jangan lupa Ada daun jeruk, gulam merah, 2 beji Terus ini cabai besar Kalau cabai itu sesuai selera anda Kalau kalian suka pedas silahkan tambahkan Tapi pada saat ini Christine itu lagi hamil tua Dia agak sensitif sama pedas Jadi saya tidak terlalu banyak memakai cabai Dan ini jahe guys Oke Dan disini Ini air putih ya Dengan macam-macam pikiran yang aneh-aneh Terus Ini Disini ada Kunyit, bubuk Dan ini ada garam Nah ini nanti Air ini saya temukan sini Seperti ini guys Nah ini gunanya untuk apa? Ini saya gunakan untuk melumuri Daging ayamnya ini Biasanya Kalau membuat ayam taliwang Itu pakai ayam kampung guys Tapi disini itu gak ada ayam kampung ya Adanya ayam ini Ini ayam kampus Ayamnya mahal-mahal Disini ayamnya soalnya pendidikannya tinggi-tinggi Jadi ayamnya seperti ini potongannya guys ya Agak berbeda Ya lebih mulus Tos Tos Gak kalah mau ngomong itu dipikir dulu Gak ngerti Kalau gak ngerti berarti kamu masih di bawah umur Ya Jangan tonton video ini Tunggu sampai anda 18 tahun ke atas Saya tunggu kamu 18 tahun ke atas baru buka video ini Oke Terus Dan ini juga ada Saya pakai santan kelapa Ini nanti kita campurkan ke bumbu yang Udah matang ini nanti Saya tunjukkan gimana Oke Terus Gini guys Kita lumuri dulu ini Ayamnya Seperti ini guys Oke Kalau sudah dilumuri semuanya Nanti kita panggang dulu ayam ini setengah matang Setelah itu baru kita masukkan ke bumbu yang sudah jadi Jangan kemana-mana Setelah itu guys Ayamnya panggang disini ya Nah sambil kita menunggu ayamnya setengah matang Kita haluskan dulu Untuk bumbu-bumbu yang ini Masukkan semuanya guys Rasinya juga Tambahkan minyak secukupnya Lalu masukkan bumbu yang sudah di blender tadi guys Setelah itu tambahkan kaldu ayam Dua sendok Dua sendok Mecin Setengah sendok Gula putih Satu sendok Garam Satu sendok Setelah itu Setelah itu kalian aduk-aduk Terus Oke setelah bumbunya meresap Dan wangi Seperti ini guys Jadi kalian tambahkan Santan Saya pakai 400 ml Masukkan semuanya guys Terus kalian aduk Kalian aduk Biar meretak guys Oke kira-kira Tengah matang seperti ini Kalian balik Wuh Itu warnanya bagus Kemenangan Karena kuning Karena kuningnya tadi guys Oke guys Kalau Kedua belas sisi Sudah Setengah matang Kita Masukkan ke sini ayamnya guys Di bumbu tadi ya Kita masak lagi Seperti ini guys Untuk satunya lagi Ya Setelah itu Kita ratain aja ya Bumbunya Diratain Biar meresap ke dalam Kalau bumbunya Sudah merata semua Seperti itu Kalian kecilkan apinya ya Terus gitu ditutup Oke guys Setelah Kurang lebih 40 menit Tadi saya ya Nah seperti ini jadinya Ini sudah matang Sebenarnya sih Nah sekarang kita Tinggal panggang lagi ya Tahap kedua Nah seperti ini guys Ini saya harus hati-hati Karena sangat empuk sekali Sudah ya Saya Taruh disini guys Hups Wow Harumnya guys Sampai ke Ubun-ubun guys Nah Ini saya mau pakai Panggangan disini aja Oke Ini saya sudah panaskan Oke guys Jadi seperti ini Kita masukkan disini guys Jadi disini Saya taruh di 180 derajat celcius Karena kalian tidak mau Ayamnya terbakar Karena itu sudah matang ya Nah Setelah 15 menit guys Itu kira-kira Seperti ini Keliatannya ya Wah itu mantap guys Oke guys Ayamnya sudah Matang Seperti ini jadinya ya Dan seharusnya Kalau Masak ayam Taliwang Itu pakai Plecing kangkung ya Cuma Tadi saya ke Pasar itu Tidak dapat kangkung Dan kangkung disini Terkadang sangat mahal sekali ya Bagi kalian yang ingin tahu Harga-harga Kebutuhan pokok Di Australia itu Seperti apa Kalian bisa cek video Di atas ini Dan Dan Ya disitu Kita lagi nge-vlog Belanja grocery Per Dua minggu Jadi kalian bisa Ngecek harga-harga Kebutuhan pokok Di Australia itu Dibandingkan di Indonesia Seperti apa Oke Jadi You ready to eat? Ya Ready Oke Jadi ini mengikuti Permintaan Teman-teman sekalian Pada Komen-komen Yang paling banyak Yang Ada di video Kuliner kita Yang terakhir ya Kalau tidak salah itu Masa rendang ya Kalian bisa cek disini Dan kebanyakan teman-teman Minta saya untuk masakin Ayam Taliwang Jadi Hari ini saya masak Ayam Taliwang Dan Ini pertama kalinya Buat Christine nyobain Ayam Taliwang Oke Semoga dia suka Oke You want me to cut the chicken? Yes please You want half? Hmm I'm not gonna eat half Empuk banget guys Maybe give me Just like A little I cut this one Yeah Yeah There you go Okay Okay Tahu 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Enak? Ya. Ayam. Taliwang. Selamat makan. Makan dulu ya guys. Sambal, so spicy. Sampai. 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 Sampai dipakai tempur nambat. Sampai dipakai tempur. Sampai dipakai. Sampai dipakai. ayam apa tos? ayam kampus ini favorit ya, bagian ayam favorit saya ini guys, buntutnya ini kamu makannya apa sam? makan kacah sama beleng oke guys, kenyang sekali guys, terima kasih sudah menonton videonya dan buat teman-teman kita yang dari Lombok, yang nonton video ini maupun yang belum subscribe atau yang sudah subscribe terima kasih atas dukungan kalian dan kita next time kita pulang kampung, kita mau mampir ke Lombok ya bab ya dan semoga saja kita bertemu di sana kalau kalian ada instagram, silahkan add kita di instagram nanti kita cat-cat di sana dan siapa tahu kita bisa bertemu nanti next time kita pulang ke Indonesia ya jadi memang dari dulu kita sudah ingin main ke Lombok jadi terima kasih semuanya dan sampai jumpa di next video saya santos dan saya kristin terima kasih guys terima kasih terima kasih